Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di TAUSIAH Tanya Ustadz Fakultas Syariah Baik pemirsa pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana pentingnya sahur dan juga imsak Untuk lebih lanjutnya marilah kita simak penjelasan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasah sholihin Fatazawwadu bitta'ah Waqamu ala aqtamihim muntadirina sa'ah Khassahum min ibadih Wa asma'ahum ladidha khitabi Wa wafakahum lil muhafadati ala salati wal jama'ah Ishtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum ul jannah Ala ahsan bidu'ah Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma sholli ala muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in Amna ba'dah Pemeriksa tausiyah Tanya jawab Ustadz Fakultas Syariah yang berbahagia Pertama Mari kita selalu panjatkan puji syukur Gadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Yang telah diberikannya kepada kita semua Khususnya nikmat Iman dan Islam Kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Alhamdulillah Kita dipertemukan lagi oleh Allah Dengan bulan yang penuh berkah Yaitu bulan Ramadan Tentunya di bulan ini Ibadah yang paling besar pahalanya Selain tentunya kita juga sholat lima waktu Adalah berpuasa Para ulama menyebut Siamu Ramadan Puasa Ramadan Siam artinya emsah Ramadan berasal dari kata Romido Yarmadhu Romdo'a Romadona Artinya panas membakar Mudah-mudahan dengan berpuasa ini Maka dosa-dosa kita Akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa tausiyah yang berbahagia Tentunya di dalam ibadah puasa ini Ada rukun-rukun yang wajib untuk kita lakukan Di samping itu juga ada kesunahan-kesunahan Yang apabila kita kerjakan Maka akan menyempurnakan Pahala ibadah rompuasa kita Pemirsa tausiyah yang berbahagia Di antara kesunahan di dalam ibadah berpuasa itu adalah sahur Sahur itu merupakan kesunahan di dalam ibadah puasa Artinya kalau seseorang melakukan sahur Maka dia mendapatkan tambahan pahala dari ibadah puasanya Tapi kalau seseorang tidak sahur Maka puasanya tetap sah Tapi ada yang kurang pahalanya Yaitu meninggalkan kesunahan yaitu sahur Kalau kita lihat dari sisi bahasa sahur itu ya waktu sahur Waktu sahur itu ya kurang lebih satu jam lah sebelum adhan subuh Itu waktu sahur Jadi dianjurkan kita untuk sahur Dan sahur itu juga kesunahannya dilakukan di akhir waktu Jadi mepet dengan adhan Di dalam hadith yang sahih dari Bukhari Muslim Bahwasanya Zaid bin Zabid itu pernah bercerita Tasahharna ma'an Nabi SAW Suatu saat saya pernah sahur bersama Nabi Muhammad SAW Kemudian beliau berdiri untuk sholat Nah ini sahabat yang lain yaitu sahabat Anas bin Malik Ketika mendapatkan cerita dari sahabatnya ini Zaid bin Zabid bertanya Maka aku tanyakan Berapa waktu antara adhan subuh dengan selesainya sahur rasul Maka beliau menjawab Seperti kalian membaca 50 ayat Jadi kurang lebih rasul selesai sahur Sampai datanya adhan itu sekitar kita membaca 50 ayat Itulah waktu sahur yang paling utama Mendekati adhan subuh Pemirsa tausiyah yang berbahagia Rasul juga merah bersabda Tasahharu Fa'in nafis sahuri barokah Bersaur lah kalian Karena di dalam sahur ini ada keberkahan Tentunya kita tahu Al barokah atau keberkahan itu adalah Ziyadatul khair Tambahan kebaikan Atau kebaikan yang terus bertambah Maka kalau kita melakukan makan sahur ini Maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan Tentunya ada hikmah Dibalik Apa itu Ibadah sahur ini Bahkan rasul menyebut Fadluma baina bainana Wabaina ahli kitabi Aklatus sahur Perbedaan atau keutamaan Dari puasa kita Dibandingkan puasanya ahli kitab Itu adalah makan sahur Jadi termasuk salah satu keutamaan puasa Yang ada di dalam syariatnya dari Muhammad Dibandingkan dengan Puasanya umat-umat sebelumnya Maka kalau kita melaksanakan ibadah ini Yaitu sahur Maka akan mendapatkan tambahan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa tausiyah yang berbahagia Tentunya ada hikmah Dibalik ibadah sahur itu Yang pertama Kita bisa Memperbanyak Amal ibadah Jadi antara sahur Sampai datangnya Adhan Itu kita Bisa membaca Al-Quran Kita bisa Tafakku fitim Kita Bisa berpikir Dan seterusnya Ada banyak amal Yang bisa kita Kerjakan diantara Waktu sahur Sampai datangnya Adhan itu Yang kedua Ketika kita Melaksanakan sahur Maka badan kita Jasmani kita Akan semakin kuat Karena ibadah puasa ini Bukan untuk menyisai manusia Tapi ini adalah Cobaan dari Allah Meskipun kita Dalam keadaan berpuasa Kita tetap harus aktif Beraktifitas Secara Sempurna Dari pagi Tentunya Sampai kita Berbuka Supaya kita Memiliki Tenaga yang kuat Tentunya kita mulai Dengan sahur Maka dengan sahur Itu insya Allah Kita bisa Beraktifitas banyak Yang belajar Bisa ke kampus Tetap belajar Yang bekerja Bisa ke kator Tetap bekerja Dengan semangat yang Tetap kuat Dan juga dengan Tenaga yang kuat Karena Memang sudah Melakukan salah satu Ibadah Yaitu sahur Bahkan Rasul pun juga Pernah bersabda Apabila salah satu Dari kalian Mendengar Allah Sedangkan piring Itu masih ada Di atas tangannya Walaya do'ah Jangan Meletakkan Biring itu Di meja Hatta yak ziyah Hacat hati minggu Sampai dia Menyelesaikannya Sahur itu Jadi bahkan Ketika suatu saat Kita agak Kesiangan Artinya Sudah imsak lah Beberapa menit lagi Sudah adhan Kita datang ke dapur Kemudian makan Baru satu Suap dua suap Kok adhan Itu tentunya Lanjutkan saja Sampai kita Berhenti Atau menyelesaikan Apa itu sahur kita Ini menunjukkan Keringanan Dari agama ini Menunjukkan bahwa Ibadah sahur ini Sangat diutamakan Karena supaya kita Punya tenaga yang tetap Sehat Tetap kuat Meskipun beraktifitas Di siang harinya Ketika kita Dalam keadaan Berkuasa Inilah hukum Dan hikmah Dari sahur Yang terakhir Hikmah Dari Imsak Di dalam hadis Dari sahabat Zaid bin Thabit tadi Beliau bercerita Bahwa ketika Zaid bin Thabit ini Radhiallahu anhu Sahur bersama Rasul Itu berhenti sahur Sampai datanya adhan Kurang lebih Membaca Al-Qur'an 50 ayat Maka oleh para ulama Di ejitihati Membaca 50 ayat ini Kira-kira Kalau dimeniti saat ini Kira-kira ya 10 menit Maka muncullah Ejitihat Diucapkan Al-Imsak 10 menit Sebelum adhan Itu sebenarnya filosofinya Dari sahabat Zaid bin Thabit tadi Beliau sahur bersama Rasul Antara selesai sahur Sampai datanya adhan Sekitar membaca 50 ayat Sehingga Ketika Ada Imsak itu tadi Dibunyikan Umat Islam Sudah berhati-hati Sudah mulai Ada lampu kuning Agar siap-siap Untuk berpuasa Meskipun kita tahu Yang namanya puasa Menurut para ulama adalah Al-Imsak Menahan Biniyati ta'abudi Dengan niat beribadah kepada Allah Anil akli wa subri wa gisyaninisa Wa sa'iril muftira Dari makan Minum Berhubungan suami istri Dan semua yang membatalkannya Mintulu il-fajri ila gurubi syamsi Dari terbitnya fajar Sampai tenggelamnya Mata hari Maka mudah-mudahan Kita bisa berpuasa Dengan sempurna Kita bisa sahur Untuk mengenapkan Dan menyempurkan Ibadah kuasa kita Dan mudah-mudahan Ketika kita nanti Berjumpa Allah Kita diridai Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dimasukkan Kesurganya Mudah-mudahan Yang sedikit ini Ada manfaatnya Kurang lebihnya Mohon maaf yang Sebesar-besarnya Aku lukau lihada Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian penjelasan Dari bagaimana pentingnya sahur Dan juga imsyat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih